kak Arby ya kak Nila ya kak Arby ini boleh jelasin kak sedikit kak waktu beberapa hari kemarin kan saya lihat video kakak banyak viral di sosial media di TV juga masuk boleh diceritain sedikit kak kok kakak berani gitu mengeluarkan suara pendapat kakak di depan masa gitu dan sampai diliput lagi masuk TV gitu kalau persoalan aksi ini kan baru-baru ini karena industri 4.0 ini memviralkan sebuah aksi bukan hanya dari media televisi baik ada tiktok sekarang ada Instagram macam-macam kan padahal dari saya aksi itu dari 2016 awal berarti kakak mulai ikut aksi saya diajak dulu pertamanya saya diajak senior demo akhirnya ikut dalam manajemen aksi kontrol sosial lapangan ternyata memang ada ketertarikan untuk terus teriak tentang keadilan keadilan dari 2016 awal sampai 2020 saya konsisten dulu mengkritik ini persoalan rezim Jokowi konsisten dulu 2018 ada gerakan namanya 1 3 tahun Jokhowi Yusuf kalah Jokowi Sekarang kepemimpinan Jokowi Amin Jadi kami kalangan mahasiswa ini Kalau misalkan Masyarakat lihat Dijambilah khususnya bukan aktivis yang Barat terjun sekarang Artian mereka-mereka yang menurun aksi ini Memang konsisten dari mereka masuk kuliah Sampai sekarang Itu konsisten menohok persoalan negara ini Asalkan Kira-kira peraturan Kebijakan dan Keadilan Yang tidak perlu terhadap rakyat Tentu mahasiswa harus kritisi lewat parlemen jalanan Nah Itulah yang menjadi Apa namanya Gerakan moral Mahasiswa sebanyak mungkin bisa turun ke jalan Jadi Kalau untuk berbicara di depan umum Mungkin dari semester Tiga pun sudah diajarkan Kalau ini sudah Sudah beberapa tahun Sudah 4 tahun lebih kan Sudah 4 tahun lebih Jadi memang Kebetulan Sekarang ada media Yang anak-anak Usia 21 tahun kebawah itu Lebih Ngotot di HP 8 jam per hari Mungkin karena itu Bisa viral Bisa Viral Saya baru tahu juga itu video saya viral Bahkan saya nggak punya TikTok Nggak punya TikTok Tau-tau Teman ngirim Bi ini video udah viral di TikTok Jadi saya download TikTok Nah saya lihat Oh iya viral Sampai download TikTok ya kan Sampai download saya download TikTok Saya lihat video saya viral itu Nah waktu saya demo 2019 Tentang kabut asap kemarin Terus lah Kalau kami aksi Mahasiswa Lakukan aksi Sering melaksanakan Melaksanakan wawancara Tapi di media televisi Pada 2019 itu Ada TV One Wawancara kan Yang di Stasiun Cikini Tapi saya wawancaranya lewat Apa namanya Lewat handphone gitu Saya wawancaranya di Yang moderatornya di Jakarta Tapi kalau sekarang Udah berbeda Lebih viral di Sosial media Sosial media yang Anak-anak keginian pegang Karena sosial media kan Udah jadi konsumsi publik Ibarat gitu Ya benar Kemarin kan tuh Ada video kakak yang Dipuji sama cewek Di TikTok itu kan Itu nanti kita tayangin Videonya ada tuh Dan itu gimana tuh kak Ekspresi kakak Dari Yang ini Dari Dari sisi Aku personal kakak Personality ya Iya personality Pertama saya lihat video tuh Lucu be kan Lucu ya Tapi semua orang Berhak Memukakan pendapat Iya kak Termasuk membuat video Seperti itu Jadi gak jadi persoalan Gak jadi persoalan kakak Gak jadi persoalan kan Karena orang itu Berhak Memukakan video Memukakan pendapat Di muka umum Kita aja bisa Mengkritisi pemerintah Apalagi mahasiswa ya Terserah apa Yang dibuat Selagi itu Positif Gak jadi masalah lah Kalau saya pribadi Nyikapinya Karena Apalagi Dalam islam Ada senior juga Kemarin Berapapun Kujian yang masuk Jangan sampai Mengendorkan Semangat juang kita Untuk terus Mengkritisi Iya benar gak Itu yang penting Itu yang penting Jadi jangan sampai Hal-hal seperti ini Menganggu Tapi alhamdulillah Tidak menganggu Terus kita Melakukan presur-presur Teragak kebijakan publik Tentang omnibus law ini Bahkan teman-teman yang lain Sudah selesai turun Kita akan terus Melaksanakan aksi Reksenenselasa Mungkin kawan-kawan Tergantung teman-teman Nanti Dari beberapa kampus Unja Unbari Kan teman-teman punya gerakan Masing-masing Berarti kak demo yang kemar Itu masih berlanjut Atau sudah Stop disitu Kalau untuk Unbari Haymi Cabang Yambi Terus ada beberapa Teman-teman yang konsisten Di Unja Itu ada Kawan-kawan saya Kan kayak Nanda Erlambang Hasbi Zuhri Ada beberapa Aktifis lah Mereka ingin Terus Memaksanakan aksi Karena Tidak mungkin kita ingin Menyetop aksi Sementara Kebijakan ini Terus bergulir Artiannya Kita ini kan Omnibus law ini Aturan Yang ingin menjadi Undang-undang Sekarang masih proses Teman-teman Menuntut Presiden Mengeluarkan perpu Tapi tidak mungkin Presiden Mengeluarkan perpu Karena undang-undang tersebut Dipesan Presiden 100 hari Saya artinya Pak Jokowi ini Sudah merencanakan Ingin undang-undang ini Selesai dalam 100 hari Jadi Tidak mungkin Presiden Meluarkan Peraturan presiden Pengganti undang-undang Jadi Langkahnya apa? Langkahnya Terus Melaksanakan Demonstrasi-demonstrasi Agar membuat Tekanan kepada Pemerintah pusat Agar undang-undang ini Disetop dulu Apalagi Ini tengah pandemi kan Berarti kan Kemarin itu Ada berita Yang katanya DPRD Jambi Dan kota Dan provinsi Itu kan Menyetujui Penolakan Itu Bukannya Berhenti Disampai situ Misalkan Sudah melakukan penolakan Berarti demo Tetap masih berlanjut Jadi Kalau DPR Provinsi DPR Kota Menyetujui Bahasanya kami Setuju Penolakan Menolak Undang-undang DPRD Jambi Dan mereka Menyampaikan Aspirasi Ini Memang Sedikit Efeknya Sedikit Karena yang punya Wendang penuh Itu DPR Republik Indonesia Tapi Jika seluruh Provinsi Di Republik Indonesia Ini Gubernur Dan DPR Menolak Undang-undang Secara Tidak langsung Legitimasi Undang-undang ini Sudah tidak ada lagi Undang-undang ini Kan digunakan Untuk masyarakat Yang sistem Sosialisasi Dan penerapan Yang diterapkan Oleh pemerintah Tapi kalau pemerintah Daerah Tidak Tidak ingin Menggunakan Undang-undang ini Dan masyarakat Menolak Kenapa undang-undang ini Masih diberlakukan Nah itu yang menjadi Tanda tanya besar Padahal dalam sistem Pembuatan undang-undang Harus ada Masukan dari Sivil Society Sivil Society itu Masyarakat Tokoh-tokoh Ulama Tokoh Tokoh Islam Tokoh-tokoh Inilah Tokoh-tokoh Republik ini Nah secara Gambaran Tokoh-tokoh Di Republik ini Masyarakat sudah menolak Undang-undang ini Tetap dipaksakan Yang dipaksakan Cuma pemerintah pusat Cuma pemerintah Pemerintah pusat Berarti punya agenda besar Agenda besar Yang ingin Undang-undang ini Berlaku di Republik Ini kan itu yang menjadi Tanda tanya Iya Kak Benar Kalau menurut kakak pribadi Kak Apakah undang-undang ini Akan batal Gak dipakai Atau Akan berlanjut Sampai disetujui Kalau analisis hukumnya Saya pernah Kemarin ikut Forum Dosen Doktor Yang menolak Undang-undang Undang-undang ini Kan disahkan Di tanggal 15 Tanggal 5 Tanggal 5 5 Oktober Yang seharusnya Jadwal pengesan Itu tanggal 8 Oktober Tapi Disahkan Dipaksakan Dipaksakan Tanggal 5 Oktober Ini menjadi Tanya-tanya yang pertama Yang kedua Setelah undang-undang ini Disahkan Bermunculan draft Tiga draft Tiga draft itu Apa namanya Naskah versi 900 halaman 5 Oktober 2020 Naskah versi 1052 halaman 9 Oktober 2020 Undang-undang ini Sudah disahkan Sudah diketembal Tapi kok Diperbaiki lagi Berarti ada Peninjauan kembali Nah ini kan Kekiliruan publik Maksudnya apa Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemerintah Pusat Sampai jumpa